Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim 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 Simbol dari pengorbanan tertinggi Pada puncak pengorbanan tertinggi itu Kita menjadi semakin terpisah Dari segala yang fana Termasuk terpisah dari diri kita sendiri Di saat itu ketika kita menyaksikan diri Dengan pandangan yang tajam Taulah kita, kita ini tidak ada Tidak ada Jadi, diri ini merupakan kitab Kitab ilahiyat Yang ketika terus dipecah di selami, di selami, di selami Tidak ada ternyata Yang ada itu apa? Yang ada adalah pengejauhan tahan Kehadiran Allah Ta'ala semata-mata yang mutlak Karena itu ya kalau tafsirnya Ibn Arabi Ketika Tuhannya Nabi Musa bertajalli di gunung itu Ay, jabali wujudika ya Musa Yaitu gunung wujudmu Musa Jadi, Allah bertajalli di dalam gunung wujud Nabi Musa Artinya pada diri Nabi Musa itu Ketika Allah dirasakan bertajalli pada wujud diri Nabi Musa Musa pingsan Maksudnya apa? Dia tidak menemukan dirinya sendiri Jadi, orang pingsan kan hilang kesadaran tentang diri ya Ketika dirasakan Allah Ta'ala bertajalli pada wujud Nabi Musa Nabi Musa tidak menemukan dirinya sendiri Kosong Ketika kita membebaskan diri dari semesta kefanaan Maka kita saksikan Semesta kefanaan ini kosong selegus ada Kosong sebagai semesta Ada sebagai kehadiran Allah SWT Itu kalau begitu Berarti Adanya Pengorbanan Itu mesti terus-menerus dilakukan Terus dilakukan Sampai akhirnya kita merasakan Tidak ada Setitik debupun Yang kita miliki dari hidup diri kita Tidak ada Maka nanti menjelungkapan Aku tidak memiliki diriku sendiri Tidak memiliki apa kemanfaatan Tidak punya Karena itu kalau Syabullah Samshabili Jangankan minta tolong kepada makhluk lain Kepada diri kau aku tidak minta tolong Dari mana Dari mana ungkapan ini Dari adanya kesadaran Tentang Ketidakadaan diri Walaupun Setitik debu sekalipun Secara hakiki Yang ada adalah Tajallinya Allah SWT Itu orang sudah terbebaskan Dari Al-Kasib Dari timbunan bukit pasir Terus Umuran Umur disini berarti apa Al-Hayat Tul-abadiyah Jadi Kalau disini disebutkan Maka tidak ada Nanti Kenikmatan proses itu Ketika segalanya sudah ditempuh Ketika orang sampai kepada Hakikat minah Kepada hakikat pengorbanan tertinggi Maka disitu kemudian Orang berada Di alam keabadian itu sendiri Jadi Alam keabadian itu Jangan dibayangkan Nunggu akhirat Tidak Orang yang sekarang Sudah terbebaskan Dari cengkraman kefanan Itu sudah keabadian Sudah keabadian Coba ya Kalau doanya kusmi Allah man isna Bil mautatil ula Walila dadithaniyah Wahyina bilhayatil bakiyah Fihadidunil faniyah Ini ya Ini korelatif dengan Ibn Arabi Wahyina bilhayatil bakiyah Ya Allah anugerahkanlah kepada kami Kehidupan yang abadi Dimana itu Fihadidunil faniyah Tuginya yang fana ini Jadi Keabadian Jangan dibayangkan Di sana tok Di akhirat tok Ketika segala Hancur Enggak Sekarang orang bisa Sudah mencapai keabadian Ketika sudah terbebaskan Dari belenggu kefanan Masuk kepada keabadian Terus Wasamzami Disini juga disebut Zamzam Ketika orang mengalami Zamzam Zamzam itu artinya Berkumpul Ketika orang itu Mengalami zamzam Orang itu Berarti masuk kembali Kepada asal-husul Wujudnya sendiri Ketika berada Di alam lahut Jadi kalau begitu Transcendensi Di tengah Hingar-hingar Kefanan ini Sangat dimungkinkan Bagi orang Yang pemandan Hidupnya adalah Ruhnya semata Sangat dimungkinkan Jadi kalau sudah Seperti itu Apa saja Dimana saja Di dunia ini Maka kondisi orang ini Menjadi transcendent Dimana saja Itu yang kemudian Dihadiskan oleh Rasulullah Bahwa Innal arduqullaha Masjid Seluruh bumi ini Masjid Bagi siapa dulu Bagi orang yang Sudah mengalami Transcendensi Seluruh bumi ini Masjid Bagi orang yang Masjid di cengkram Kefanan Masjid ini Bukan masjid Apa? Pasar Kenapa? Tidak ada Transcendensi Jadi ternyata Disebut Masjid atau tidak Konteksnya itu dua Pertama Karena bangunannya Seperti ini disebut Masjid Sah sebagai masjid Bangunannya Tapi ketika Tidak mengalami Transcendensi Bangunan yang Masjid Orang yang Sholat itu Bukan masjid Sebab apa? Tidak ada Peristiwa Terus hujud Ketika orang Mengalami Transcendensi Nah Pada saat Seperti itulah Kemudian Ma'ala Narumi Mengatakan Tempat melempar Mereka itu Adalah Kalbi Itu hatiku Mereka Mereka ini Siapa maksudnya Ibn Arabi itu Kalau dalam Ditinjau di sisi Nahu itu Saya kira Sembrono Karena tidak Biasa dipakai Ternyata Masjid Tempat melempar Mereka Mereka ini Ternyata tidak Menunjuk kepada Manusia Tapi yang disebut Mereka Berarti Berarti apa Tempat melempar Mereka Maksudnya apa Hakikat-hakikat Keilahian itu Hakikat-hakikat Keilahian itu Tempat bersemayamnya Hati ini Jadi Ketika Hakikat keilahian itu Menggempur Kebaharuanku Kefanaanku Keterkaitanku Kepada segala Suatu yang Berusifat bendawi Ketika mereka Menggempur Itu Hatikulah Yang digempur Oleh hakikat-hakikat Keilahian itu Jadi Kalau Ibn Arabi Menyebutkan Bahwa Kekuatan-kekuatan Ilahian itu Itu Nyerangnya Kehati Untuk apa Untuk Membebaskan Manusia Dari Keterbelengguan Oleh segala Suatu yang Hana Hati yang digempur Kalau maulana rumi Pemahamannya Agak beda Ketika Menafsirkan Sebuah ayat Innal Muluka Iza Dakhulu Quryatan Afsaduha Waja'alu Aizzat Ahliya Azillah Waka Thalika Yaf'alun Allah Innal muluka Sungguhnya Raja-Raja Ruhani Maulana rumi Iza Dakhulu Quryatan Babila telah Memasuki mereka Quryatan Kepada Sebuah hati Raja-Raja Rohani Itu Maulana rumi Apa Al-Waridad Inspirasi Inspirasi Ketika Inspirasi Inspirasi Itu datang Kepada hati Manusia Maka Kalang kabut Di situ Kekuatan-kekuatan Buruk Dalam hati Yang dikomando Oleh nafsu Kalang kabut Kabur 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 Jadi Bata-bata Beruntungnya Orang Yang dikirimi Oleh Allah Raja-Raja Rohani Berupa Inspirasi Inspirasi Sehingga Kekuatan buruknya Menjadi kalang kabut Dari hati Itu sendiri Jadi Kata Maulana Kata Ibn Arab Maha Sabhum Kalbi Tempat Melempar Mereka Itu Hatiku Dilempar Oleh Hakikat-hakikat Keilahian Realitas Keilahian Hingga Sepenuhnya Yang ada Dalam hatiku Allah Semata-mata Apapun Yang lain Sudah Terusir Dari hatiku Itulah Hakikat Hati Orang Beriman Ketika Nabi Bersabda Kolbul Mumin Rasulullah Hati orang Beriman Adalah Istana Bagi Allah Karena Istana Bagi Allah Maka Hati ini Ketika Menjadi Istana Allah Lebih Luas Dibandingkan Dengan Langit Dan Bumi Sekalipun Lebih Luas Jadi Alam Semesta Itu Seperti Seketes Air Di Semudera Hati Manusia Yang Tersucikan Kecil Dan Kemudian Mereka Bisa Menekuk Ruang Mereka Juga Bisa Menekuk Waktu Tekuk Ruang Dan Waktu Menekuk Waktu Orang Itu Bisa Pergi Terimacem Waktu Waktu Yang Sudah Lewat Mampun Yang Akan Datang Tekuk Semuanya Kemudian Muncul Ungkapan Syabullah San Syabili Andaikan Tidak Dilarang Oleh Syariat Saya Bisa Menyebut Apa Saja Yang Sudah Terjadi Mampun Yang Belum Terjadi Dari Awal Mula Penciptaan Sampai Akhirnya Orang Masuk Surga Dan Masuk Neraka Di Ilmunya Itu Mencengkram Keseluruhan Waktu Yang Sudah Tergelar Terimana Itu Dari Mengalami Transentensi Yang Sempurna Sudah Terbebaskan Nah Sebab Itu Kalau Di Dalam Tareka Yang Digempur Itu Terutama Hati Coba Tareka Kondiriyah Misalnya La Ilah Illallah Illallah Itu Kekiri Kenapa Posisi Hati Di Kiri La Ilah Maksudnya Dari Bawah Ke Atas Tarik Ke Kanan Tinggir Jadi Tidak Ada Siapapun Yang Mesti Idolakan Illallah Nantinya Apa Dari Paling Bawahnya Ciptaan Sampai Paling Atasnya Dari Paling Kanan Sampai Paling Kiri Depan Belakang Semacamnya Itu Tidak Ada Siapapun Yang Perlu Kita Idolakan Illallah Jadi Yang Dipukul Itu Apa Hatinya La Ilah Illallah La Ilah Illallah La Illallah Jadi Kesebelah Kiri Agar Suci Agar Kabur Cucuk Cucuk Di Dalam Hati Tentara Teranap Su Biar Berantakan Nah Ketika Tentara Teranap Su Sudah Mulai Berantakan Masuk Kemudian Kekuatan Kekuatan Suci Al Haqqa Itul Illah Itu Masuk Ketika Sudah Masuk Al Haqqa Itul Illah Orang Sudah Merasakan Nikmat Illah Pada Segala Sesuatu Dan Nikmat Illah Itu Lebih Nikmat Dibandingkan Dengan Apapun Mandi Illah Terus Liram Yijimari Him Untuk Melempar Jumrah Mereka Jadi Kalau Haji Itu Tempat Melempar Jumrah Minah Tapi Tempat Melempar Jumrah Al Haqqa Illah Tempat Melempar Jumrah Realitas Realitas Illah Adalah Hatiku Tempat Kabur Waman Haruhum Nafsi Dan Korbannya Itu adalah Nafsuku sendiri Jadi Hakikatnya Orang berkorban Itu Bukan berkorban Sapi Kambing Unta Bukan Itu Itu kan Binatang Diluar Yang perlu Dikorbankan Sesungguhnya Binatang Binatang Di dalam Karena itu Akhir Akhir Ini Banyak Hewan korban Melawan Kenapa Sesama Binatang Ya Kok Sangat Tidak Pantes Sama Binatang Kok Kuasa Lawan Sapinya Lawan Ada yang Pingsan Banyak Sekali Lawan Kenapa Karena Mestinya Yang dikorbankan Nafsu dulu Baru Ngorbankan Sapi Di luar Ini Sapinya Dulu Dan Nafsunya Makin Gemuk Yang dikorbankan Oleh Realitas Realitas Keilahian Itu Pengalaman Pengalaman Keilahian Itu Sifat Sifat Keilahian Nama Nama Keilahian Yang dikorban Adalah Nafsi Nafsuku Dan Orang Memasuki Dunia Kesufat Harus Merantangkan Lehernya Di hadapan Pedang Keilahian Harus Mengorbankan Apa saja Demi Cinta Ilahian Dan Minuman Mereka Adalah Darahku Darah Itu Simbol Dari Kehidupan Darah Itu Bagian Dari Air Dan Dari Air Diciptakan Segala Yang Hidup Segala Yang Hidup Berasal Usul Dari Air Mereka Meminum Darah Aku Katakan Minumlah Sampai Habis Nanti Ketika Kehidupanku Yang Fana Lenyap Akan Datang Digantikan Oleh Kehidupan Yang Abadi Jadi Disediakan Memang Disediakan Untuk Dihabiskan Untuk Diminum Sampai Ludus Oleh Adanya Realitas Keilahian Jadi Karena itu Yang Bebal Nafsu Ini Yang Bebal Coba Sesekali Dicoba Nafsu Itu Kan Tidak Mau Salat Sunat Banyak Banyak Tidak Mau Cukup Cukup Seginian Atau Bahkan Bukan Bukan Salat Sunat Yang Wajib Juga Ini Tidak Usah Acah Nah Coba Dikorbankan Sebelih Lihernya Nafsu Coba Belajar Salat Sampai Mabuk Sampai Sampai Masih Bisa Berdiri Berdiri Jadi Nafsu Kan Bilang Sudah Cukup Besok Laki Itu Jangan Mau Coba Terus Coba Dicoba Dicoba Dan Nanti Hebatnya Syabdullah Besara Dalam kitab Alminul Kubra Itu Menyatakan Saya Tidak Pernah Salah Satu Karunia Allah Kepada Saya Adalah Saya Tidak Pernah Ngerjakan Salat Sunat Dalam Keadaan Duduk Kecuali Saya Buktikan Bahwa Berdiri Roboh Jadi Sebab Kalau Langsung Salat Sunat Duduk Itu Sebenarnya Boleh Kita Yang Sehat Boleh Salat Duduk Tidak Wajib Berdiri Tapi Kan Itu Alasan Nafsu Mendingan Kan Boleh Masa Ruhso Enggak Diambil Ini Kemurahan Allah Maksud Enggak Dipakai Semacam Gratis Masuk Ke Dalam Dunia Hiburan Maksud Enggak Dipakai Kocer Makan Dan Semacam Eman Eman Kalau Enggak Dipakai Nah Itu Beliau Tidak Pernah Walaupun Sampai Usianya Lanjut Enggak Pernah Mengerjakan Salat Sunat Itu Sambil Duduk Kecuali Beliau Sudah Membuktikan Sendiri Bahwa Dengan Berdiri Beliau Pingsan Harus Punya Alasan Kalau Tidak Sampai Seperti Itu Nanti Yang Bikin Alasannya Nafsu Kan Misalnya Kamu Juga Kurang Istirahat Kamu Sudah Tua Jadi Dibikin Dibikin Hiburan Hiburan Nah Nafsu Juga Begitu Ketika Malam Malam Itu Bangun Untuk Bermunajat Salat Kepat Allah Ta'ala Langsung Bila Toh Yang Penting Yang Wajib Sudah Tidak Pernah Lalai Kok Kamu Saya Cukup Tidur Nafsu Itu Begitu Karena Itu Perlu Dikorbankan Demi Cinta Ilahiyan Jadi Ketika Tempat Jumrah Para Malaikat Itu Tempat Jumrah Hakikat Keilahian Itu Adalah Hati Dan Yang Dikorbankan Adalah Nafsu Sementara Minuman Mereka Itu Adalah Darah Maka Secara Otomatis Mereka Ini Orang Ini Akan Sampai Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Jadi Yang Kalau begitu Yang menjadi Penghalang Antara Kita Dengan Allah Ta'ala Itu Apa Sebenarnya Jadi Penghalang Itu Keberpihakan Kepada Diri Sendiri Itu Jadi Penghalang Dan Nafsu Itu Menjadi Komandan Agar Manusia Berpihak Kepadanya Sendiri Jadi Untung Rugi Itu Kalkulasinya Kalkulasi Nafsu Kemudian Ini Jangan Ini Jangan Ini Jangan Kalkulasi Nafsu Coba Kalau Ini Dikorbankan Untung Ruginya Itu Kemudian Dalam Perspektif Allah Ta'ala Orang Terbebaskan Dari Cengkeraman Nafsunya Sendiri Terbebaskan Nanti Akan Menjadi Apa Menjadi Hakikat Dari Tempat Tempat Peribadatan Kayak Mina Masab Bumina Dan Semacamnya Jadi Sebelum Masuk Kepada Kepada Bait Berikutnya Silahkan Dimakan Ada Yang Mau Ditanyakan Yang Belum Dipahami Karena Model Spiritualitas Ibn Arab Itu Agak Jelimat Tapi Sekali Orang Merasakan Untuk Nikmat Tidak Kebala Sekali Orang Merasakan Ternyata Tidak Jelimat Ternyata Jadi Jelimat Itu Karena Orang Belum Mengalami Jelimat Kalau Orang Sudah Mengalami Maka Apa Yang Keliatannya Khusus Itu Ternyata Terurai Sudah 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 yang bilang ah nanti gimana kamu kan itu ya nanti yang yang ngurusi gimana dibikin was-was karena itu ketika was-was seperti itu diam dulu pastikan berada di atas keyakinan lalu melangkah maka karena itu kemudian harga kita di hadapan Allah itu keyakinan kita sebenarnya harga kita itu keyakinan kita jadi yang disebut dengan zon disitu tidak berarti prasangka tidak berarti prasangka saya yang sering kali terjemahkan saya tergantung prasangka hambaku kepadaku itu keyakinan maksudnya keyakinan orang itu ketika keyakinannya sampai aku yakin kepada Allah Ta'ala maka Allah Ta'ala nanti akan mengatasi menyelesaikan segala sesuatu yang menjadi urusan orang itu tapi ketika masih bimbang kalau ini nanti gimana kalau ini gimana gimana orang gak berangkat ketika digebuk oleh kebimbangan seperti itu tidak berangkat untuk menuju penyucian diri kan misalnya gini kalau mempeng dalam dunia keilahian nanti kalau sakit nanti kalau menderita nanti kalau melarat nah saya kan gitu seringnya begitu nah katakan saja kepada tafsumu kalau nanti betul sungguh-sungguh Allah akan mengupeni saya kamu tidak ikut-ikutan ketika Allah menolong kalian maka tidak ada siapapun yang bisa mengalahkan kalian jadi ini konteks ayat ini sebenarnya berkaitan dengan peperangan kan tetapi ini bisa diterapkan dalam bentuk peperangan terhadap nafsu sendiri sebenarnya iyan surukumullah falawalibbalakum jadi nafsu itu kan mau mencangkram begini jangan-jangan berangkat jangan yang sungguh-sungguh itu kelahannya si Abdul Qadir kamu jangan jadi dikira cuma si Abdul Qadir enggak jadi kita tetap berpegang kepada ayat intan surukumullah kita berpegang kepada intan surukullah yang surukum jadi kalau kita menolong Allah Allah menolong kita apa? apa Allah butuh ditolong? bukan kita berpihak kepada Allah tapi kita Allah berpihak kepada kita jadi jangan laku jangan laku pastikan nah untuk sampai kepada keyakinan seperti itu itu dengan cara mengusir tentara-tentara nafsu di dalam hati kita diusir biar tidak bikin was-was biar tidak bikin laku-laku biar tidak bikin aras-aras bersir bergabunglah dengan orang-orang yang tingkat keyakinannya sudah bagus sudah kuat dia akan terpengaruh terpengaruh orang-orang bimbang akan hilang kebimbangannya kalau banyak kebimbangannya kepada orang yang sudah hakul yakin tapi ketika bergabung sesama bimbangnya itu makin menjadi penakut jangan-jangan penakut ada lagi ya ya yang perlu dilawan cuma satu sebenarnya nafsu amarah nafsu amarah nafsu amarah itu adalah kekuatan yang senantiasa mau mengajak manusia jauh dari Allah amarah kalau yang kedua itu sudah orang bisa melakukan otokritik kritik kepada dirinya sendiri namanya nafsu lawamah jadi nafsu lawamah itu orang sudah bisa mengetahui kekurangannya kealpaannya kelelayannya leda-ledinya tidak beresnya sudah bisa dipahami oh ini lawamah sudah bagus orang kalau sudah bisa memberikan kritik kepada dirinya sendiri sudah bagus mulhamah itu bagus terus nafsu yang diberi ilham untuk mengerjakan kebaikan nah nanti ketika sampai diatasnya lagi mutmainnah itu sudah jaminan yaitu nafsu yang mendapatkan undangan spesial dari Allah ta'ala yaa ayatuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiatam mardiyah fadkhuli fi'ibadi fadkhuli jannati Allah jadi itu sudah sudah istimewa diatasnya lagi itu stempel tentang keistimewaan yaitu surabiyah mardiyah dan kamilah yang ketujuh ada tujuh tingkatan sebagaimana ada tujuh lapis langit jadi yang perlu dia lawan itu amarah amarah itu wujudnya tidak saja yang ngamuk-ngamuk itu bukan yang emosinan yang marah-marah bukan itu saja termasuk juga amarah yaitu kekuatan yang membuat manusia melempem tidak semangat di jalan Allah itu amarah juga memang tidak ngamuk tapi diem saja tidak ngamuk tapi ya tidak semangat sholat tidak ni'mat bikin tidak ni'mat mengerjakan kebaikan tidak ni'mat diem saja cuman kesenangannya apa makan minum kawin apa semuanya sama saja itu amarah itu amarah juga nanti bilang saya tidak punya nafsu amarah dikira nafsu amarah itu sama dengan amarah bahasa Indonesia itu loh marah-marah dikira itu enggak inna nafsa la amarotun bisu mengajak kepada keburukan apapun wujudnya yang menyebabkan keburukan itu nafsu dari dalam diri kita manusia itu yang perlu dilawan setelah itu makanya nafsu itu tidak dipahatkan tidak di bunuh tapi ditarukkan dikendalikan lalu kita tunggangi untuk kita pakai di jalan Allah Ta'ala jadi dengan nafsu itu orang bisa bisa melampaui malaikat dengan nafsu itu yaitu nafsu yang sudah ditunggangi nafsu yang orientasinya cuman Allah Ta'ala nafsu yang sepenuhnya tunjuk kepada penunggangnya sekarang itu kalau divisualisasikan malah orang ditunggangi oleh nafsunya kalau diperlihatkan ada orang dimana-mana ditunggangi kuda sesungguhnya ini jaman humor orang pengennya ketawa kalau diperlihatkan ternyata di mal-mal dimana-mana malah ditunggangi orang sama kuda-kudanya kan aneh kudanya yang ngatur ke sana jadi tuannya kuda itu dan lagi ibu-ibu terima kasih hati-ibu berarti oh hai penggembala unta kuda-kuda inginkan jika datang kau hajiran kepada pagar artinya apa oh hai penggembala unta kalau engkau sudah berada di pagar keilahian. Maksudnya mau masuk dalam wilayah keilahian. Kenapa ada sini simbolnya hadiyah al-ajmal, penggembala unta. Penggembala unta. Unta itu simbol dari binatang yang penuh dengan kesetiaan kepada Tuhan. Karena itu Allah bersumpah dengan unta itu. Dengan unta dalam ayat yang biasa dipakai yang biasa dibaca oleh Imam pada Salat Jumat. Ini itu salah satunya tentang unta itu. Coba renungi unta bagaimana dia diciptakan. Itu kan. Jadi ketika nafsu kita tidak menjelma unta yang penuh kesetiaan. Karena itu ya hadiyah al-ajmal wahai penggembala unta. Jika engkau sudah sampai di pagar itu. Ini sesungguhnya ini ungkapan-ungkapan yang bernuansa cinta yang dimiliki oleh para pecinta. Jadi para pecinta itu datang dari jauh dengan membawa degup cinta dan kerinduan. biasanya sampai di pagar itu duk-dukkan tidakkah ruang. Duk-duk-duk-duk. Diam. Sejenak. Artinya apa? Tenangkan dirimu. Baru pasalim. Ucapkanlah salam. Itu pemahaman yang pertama. Terus pemahaman yang kedua. Wahai penggembala unta. jika engkau ternyata sampai kepada akalmu. Akalmu. Diam. Artinya apa? Kalau pengalaman rohani sudah mulai diakalkan. Diam. Sebab apa? Orang sampai kepada Allah tidak dengan akal. Tapi dengan keimanan. Dengan musyahadah. Dengan menyaksikan. Dengan hati. Bukan dengan akal. Jadi pemahaman yang pertama dalam konteks percintaan. Jadi ketika seorang pencinta nyampe di pagar rumah si kekasih karena membawa cinta yang dasyat deg-degan dan belum bisa mengontrol diri diam dulu. Tenangkan. Tenang. Sebab kalau langsung mengucap salam bisa kacau nanti jadinya di dalam. Bisa kacau ya. Si ada teman saya ini fakta senang sekali perempuan. Senang sekali perempuan. Datang dari jauh dia pengen ngelamar. Pengen ngelamar. Pas siang-siang terik matahari. Karena ternyata sampai di tempatnya perempuan yang ingin dilamar ini apa yang dibayangkan itu berbalik ternyata. Membayangkan diterima tidak diterima. Kemudian bilang dia saya mohon izin karena mau hujan ini katanya. padahal dia terang pendudang. Bisa kacau nya itu sudah. Bisa kacau ya. Wah katanya kan saya ketawa kalau ingat itu kalau saya pas keluar itu mana ada mendung enggak ada mendung. Aku bilang berarti pikiran mu yang mendung kawan. pakif saatan diam tenang tenang sama dengan orang mau belajar berbicara di forum diam ambil nafas yang tenang assalamualaikum enak kalau masih deg-degan persediaan konsep sudah banyak hilang itu nanti semuanya deg-degan misalnya dipanir dengan tokoh siapa tokoh siapa bisa bikin deg-degan diam sejenajarnya bikin tenang baru ngomong lancar nanti maka tetap langkau di atas kendaraanmu atau kita ini maknanya akal kalau ternyata pengalaman rohanimu itu menyeretmu kepada akalmu sendiri diam jangan ikuti kenapa akal itu tidak ngerti urusan apapun tentang pengalaman kalau istilah maulana rumi ketika engkau mengalami cinta buang jauh-jauh akalmu sebab jika kau bawa akalmu dalam percintaan dia akan menjadi pengacau saja maksudnya perspektif ini gimana apa kok ngomong perspektif tidak ada hubungannya maksudnya ini teorinya siapa tidak terpakai ini menikmati cinta kok tanya teori konsep semacam tidak terpakai itu konsep teori rumus itu dunia orang tidak berkala cinta cinta meruntuhkan seluruh konsep dan rumus dan teori runtuh disitu jadi kalau kita maniakal kemudian sampaikanlah salam ucapkanlah salam salam di ucapkan kepada kekasih dengan degup degup kecintaan dalam batin wah enak sekali assalam asik yang belum yang belum mengalami minimal bisa membayangkan jadi nanti gimana kalau assalamualaikum wah masik tapi kalau ternyata sambutannya penolakan jadi persalahan tapi bisa hilangkan kita kan sudah ngajib lah lebih bilang aku datang tidak ada hubungannya dengan ditolak atau diterima dengan dikira aku tidak seperti dalam pikiranmu summa salim terus setelah selesai apa wanadil kibab al-humra minjani bilhima wanadil dan panggil engkau al-kibab kepada kubah al-humra yang merah minjani bilhima dari sisi kemah maksudnya apa memanggil kubah merah merah itu simbol cinta simbol cinta jadi karena ini datang dengan degup kecintaan maka warna yang paling pasti adalah warna merah warna merah itu akan semakin membuat gairah percintaan seseorang siapa itu berbaju merah makanya kalau disini berkaitan dengan masalah warna berkaitan dengan perkara warna kalau warna itu putih dia disebut afdol ya itu lebih utama tapi kalau warna itu hitam ahwal lebih mengguncangkan jadi karena itu orang ngelayat itu pakai baju mirah mestinya pakainya itu jangan ngelayat pakai baju hitam mestinya jangan pakai baju hitam biar tidak semakin membuat gunda tuan rumah jadi pakai yang merah yang hijau malah semakin mempertegas kegundahan soibul musibat kalau kalau putih itu disebut dengan afdol kalau hitam itu ahwal nah kalau merah itu ajmal lebih indah kalau merah itu ajmal lebih indah kalau hijau filhkodrah ambal menyejukkan karena itu karena datang atas nama di kecintaan panggillah kubah yang merah kenapa disini kok menggunakan idiom kubah menggunakan idiom kubah ya alasannya maulana rumi itu disini karena kubah itu yang membentuk lingkaran itu itu menunjukkan bahwa orang sampai kepada awal dan akhir sekaligus orang sampai kepada awal dan akhir sekaligus kenapa kubah itu dauriyun berputar seperti cuman yang diperhatikan kan separuh terus karyun bersifat seperti bola disitu sudah mencakup awal akhir disitu mencakup permulaan disitu mencakup penghabisan dan semacamnya sampai kepada ketak terhinggaan panggil itu kubah merah artinya apa cinta ilahiyat yang tidak ada batasnya panggillah cinta ilahiyat yang tidak ada batasnya itu dari mana dari sisi perkemahan kemah itu apa kemah itu rumah rumah itu apa hati dari sisi hati itu sendiri panggil karena hati tadi sudah ditempati oleh hakikat hakikat keilahian realitas realitas keilahian tahiyyata mustakin sebagai penghormatan kepada orang yang rindu walaikum kepada kalian yang penuh dengan gonjangan jadi memanggil kubah yang merah itu itu sebagai penghormatan sebagai penghormatan bagi adanya kerinduan yang bersemayam adanya kerinduan yang bergejolak dalam diri orang itu jika mereka itu menjawab salam kalian maka adihkanlah engkau assalam kepada salam ma'as subah beserta angin timur ini ya angin timur ini memiliki falsafat tersendiri ada hadis tadi yang mengatakan aku ditolong oleh Allah dengan angin timur dan komat itu dihancurkan oleh angin barat angin timur itu simbol dari terbitnya cahaya simbol dari cahaya rohani sementara angin barat simbol dari terbenamnya cahaya barat itu simbol materialisme timur itu simbol transendentalisme jadi ketika kaum ad dihancurkan itu karena mereka sudah penuh-penuhnya berpihak kepada daging kepada tubuh kepada materi kepada kebendaan kepada segelas sut yang fana dihancurkan nabi ditolong oleh adanya cahaya Allah ta'ala aku ditolong oleh adanya angin timur jadi karena itu ketika mereka mengucap salam maka persembahkanlah salam itu bersama dengan angin timur sa'in sakatu farhal biha watakaddam jika mereka diam farhal maka berjanalah engkau farhal maka berjanalah engkau biha dengan itu bibab ahmar watakaddam dan berlalulah engkau wila nahri isa kepada sungainya nabi isa jadi gini ya kalau datang dengan degup kecindaan itu ternyata mengucapkan salam disambut itu berarti orang ini tidak salah alamat untuk mendatangi hakikat keilahian tidak salah alamat apa ada yang salah alamat ada misalnya gini orang mengucap salam tidak dijawab berarti rohaninya tidak disitu maksudnya seperti ini orang mau mengikuti syabdul ketergila tapi ternyata yang di alam itu tidak seperti rohaninya syabdul ketergila berarti bukan disitu warna rohaninya mungkin warna rohaninya di syih junid al-baghdadi jadi kalau membawa kecintaan ternyata tidak dijawab salamnya maka pergilah kepada sungainya nabi isa kenapa boleh jadi rohani yang cocok itu bukan rohani kecintaan tapi rohaninya nabi isa yang terbebaskan dari keinginan terhadap apapun karena proses kelahirannya itu bukan biologis bukan biologis tapi proses kelahirannya itu murni semata-mata wujud kekuasaan Allah ta'ala jadi karena itu nabi isa tidak pernah tertarik dengan dengan perempuan nabi yahya juga tidak pernah tertarik nabi hidrim nabi ilis tidak pernah tertarik karena itu kalau kita ke sana membawa kisah cinta salah alamat salah alamat salah alamat membawa kisah cinta salah alamat sebab tidak akan punya respon kenapa tidak pernah mengalami itu tidak punya respon jadi karena itu kalau ternyata dijawab salam kita berarti apa ada respon ada respon kepada siapa kepada model 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 kerohanian itu sendiri jadi karena itu kalau kita waras misalnya waras sebagai laki-laki sebagai perempuan itu model kerohanian insyaallah bukan model kerohanian nabi isa nanti kejuali kalau misalnya sudah dihilangkan oleh Allah rasa tertarik itu bisa memasuki kerohanian untuk kerohanian nabi isa ini sekiranya berhenti dikabur apa kendaraan mereka dan di sisi perkemaan yang putih menjadi dari sisi mulut sungainya nabi isa jadi kubah yang seperti apa perkemaan yang seperti apa yang akan kita datangi perkemaan merah sebagai simbol kecindaan atau perkemaan putih sebagai ketundukan yang mutlak di situ kepada Allah ta'ala ketika nabi isa dengan kepatuhan yang mutlak kepada Allah ta'ala dan tidak memilih respon apapun kepada kehidupan yang hana ini maka beliau diberikan izin untuk menghidupkan orang mati dari mana kemungkinan menghidupkan orang mati itu dari ketiadaan rasa tertarik sedikitpun kepada segala sesuatu yang hana kalau nabi kita kan tertarik tapi tertariknya kan kemudian ditransendensikan jadi bedanya kan gitu ya kalau nabi kita kan aku ditadbirkan untuk mencintai tiga hal dari dunia kehidupan kalian yang pertama itu perempuan yang paling yang paling dicintai nabi pertama kali perempuan jadi kecintaan beliau kepada perempuan mentransendensikan perempuan dan kecintaan itu sendiri ini tidak mungkin sabda seperti ini diungkapkan oleh nabi isa gak mungkin enggak mungkin enggak mungkin terus yang kedua apa yang ketiga soalan jadi urutannya itu perempuan wawangian sholat kenapa sholat itu terakhir dibandingkan dengan wawangian karena sholat hanyalah merupakan bagian dari wawangian sedangkan kewawangian itu adalah segala kebaikan termasuk yang selain sholat itu di perempuan kenapa perempuan nomor satu karena perempuan itu adalah makhluk yang paling mudah untuk ditransendensikan ya cocok cocok paling mudah karena itu sulit ya yang masih bujang-bujang itu husuk itu sulit 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 mesti kemana kepikirannya kemana kemana sulit apalagi baru ditolak makin sulit terbuat pembuang nabi isa enggak kenapa kemahnya itu putih nabi isa perkemahannya itu warna putih kalau tanjing nabi kita perkemahannya itu jelas merah warna rubi jelas merah kenapa pangkat belah itu habibullah gak kasih Allah gak mungkin gak merah pasti merah bahkan merah yang paling merah dari segala merah merah yang paling indah di segala merah yang indah nabi ada yang tanya kan jadi ini wilayah-wilayah cinta wilayah totalitas keilahian karena itu apa saja kita kerjakan mesti kalau tidak atas namamu untuk apa aku kerjakan ya Allah kalau tidak atas namamu untuk apa aku pergi mencari ilmu ke kampus setiap hari membosankan kalau tidak atas namamu untuk apa aku berkenalan dengan perempuan kalau tidak atas namamu untuk apa pasti sudah kugagalkan semuanya tidak ada gunanya kalau tidak atas namamu kalau ini sudah betul kepake selesai kita selesai kita sudah melampaui bukit pasir bukit pasir orang jangankan melampaui bukit pasir pasirnya itu memenuhi seluruh tubuh seperti orang gulang-guling di pasir bagaimana bisa melampaui bukit pasir nanti ya kalau selanjutnya panggil itu kakasih-kakasih itu ada disebut biola biola disebutkan berus zainab hindun salma lubna zam-zam tempat-tempat itu salhun nabil hal bah al-uqadah al-latuturi kesana al-bayta indah basun sudah tidak ada yang tanya ya mari silakan berdaya masalah selatuh bapak ya masih masih selai bersenang kakasih-kakasih bapak lelaki semangkutan selanjutnya dalam kepercayaan ya saya menginginkan 5 jam dengan jam sehujur selatuh selatuh bapak lebih baik hadis saya ini lagi teman-teman selatuh yang sering salah dipahami itu perkara tepat waktu tepat waktu itu bukan awal waktu jadi pertengahan waktu mesti tepat waktu akhir waktu masih tepat waktu yang tidak tepat itu kalau sudah keluar dari garisnya misalnya selatuh di waktu asar tidak tepat waktu jadi tepat waktu itu tidak harus awal waktu bahkan kalau dalam syaranya kitab subat itu kalau pas lagi musim panas makro makro justru salah di awal waktu makro kenapa panas panas tidak usuk itu selatuhnya kapan nanti jam-jam dua kan lebih tentram hati kita itu juga bukan di luar waktu Allah ta'ala memberikan waktu yang longgar itu biar sesuai dengan kondisi ketenangan hati tidak terburu-buru dengan atas langsung saja padahal itu karena terburu-buru tidak menikmati itu mending akhir waktu tapi menikmati masih tepat waktu jangan dikira tidak tepat siapa tidak tidak tepat sama saja nanti sampai 14 semester tepat waktu juga baru kalau lewat itu tidak tepat waktu tidak masalah terserah kita mau kapan jadi yang penting waktu masuknya kapan waktu kelar terakhir kapan mepet boleh boleh tidak masalah bahkan orang sholat di awal waktu sendirian itu lebih utama sholat di akhir waktu berjamaah jadi Allah bikin waktu insya itu panjang sekali ya itu kan biar kita pilih yang paling nikmat itu loh nanti kalau nikmatnya itu menjelang-jelang subuh jam-jam tiga jam setengah empat ya sudah biasakan waktu itu lebih nikmat jamba mana yang lebih utama berjamba tapi hati kemana mana sendiri tapi konsentrasinya bagus coba kalau cara berpikir kita itu kuantitatif ya yang berjamaah kuantitatif tapi kalau berpikirnya kualitatif yang sendiri sendiri bisa bermesraan dengan Allah berjamaah tidak bisa apalagi bacaan imamnya salah kemana-mana makin kacau kalau yang tidak tidak pernah mengalami santri mungkin biasa sebab tidak tahu perbedaannya benar dan tidak tapi yang pernah belajar dengan sungguh-sungguh baca quran kemudian imamnya itu bacanya tidak beres setelah diteliti ternyata yang tidak beres bukan surat-surat pendek fatih hanya juga bahaya bahaya jadi kalau hitungannya kuantitatif tapi kalau kualitatif bacaannya bagus yang hatinya kemana-mana mundur juga kenapa cuman lahirianya yang bagus hatinya juga kemana-mana walaupun pasti bacaannya jadi di Mesir ada syih muslim al-maghribi terkenal terkenal kewaliannya terus suatu saat ada seorang QAI datang orang alim ingin ketemu dengan syih muslim al-maghribi yang sudah terkenal itu kewaliannya sampai disitu duduk sebentar kemudian datang waktu maghrib telah adhan kemudian siap-siap sholat sholatlah diimami oleh syih muslim ini ternyata bacaan fatih hanya buradul nah orang yang alim ini bilang kelam hatinya untuk apa aku datang jauh-jauh kalau cuma bacanya kayak gini mufarok aja gak jelas aku gak yakin gak jadi berburu mufarok sebenarnya ketika mufarok saya muslim ini tahu ada imamnya yang nyempal makmumnya yang nyempal mufarok tahu tapi dibiarkan oleh saya muslim karena waktu itu malam dan si alim ini takut untuk pulang karena rumahnya jauh akhirnya nginep di situ di Mesir paginya si tamu ini yang alim ini terus pergi ke sungai Nil untuk mandi dan semacamnya ketika belum sampai di sungai Nil itu lari kalang kabut ini si alim ini oh lari kalang kabut balik lagi kata panasih muslim dengan tergoboh tolong tolong ada apa ada harimau itu banyak sekali makanya jangan cuma tajwit yang diurusin hatinya gak diurusin akhirnya kamu takut sama makhluk begitu ngurusin tajwit tapi hatinya telang kabut padahal sudah aku bilang sini sini harimau sini harimaunya dipanggil sini ditarik telinanya satu-satu harimau itu saya muslim kemudian bilang kan sudah aku bilang tamuku dengan diganggul tarik semuanya akhirnya si alim itu kemudian berpikir iya ya sebenarnya lebih baik ngurusin hati kemudian ngurusin tajwit dan nahu jadi kan sekarang serbau bacaannya bagus hatinya kacau orangnya agak bagus bacaannya gak bener gimana yang jadi yang bagus lahir batin sulit lahir batin apalagi di Jogja di Jogja ini banyak yang saya kira perlu di briefing imam-imam masjid banyak bacaannya yang salah itu banyak bacaannya yang salah itu banyak yang salah jadi akhirnya gak yakin kemudian ngikut itu dengan terpaksa hati gerundel hati gerundel karena itu kalau misalnya ada yang bisa mengorganisir tentang bagaimana imam-imam masjid di Jogja itu benar cara bacanya bagus tapi belum ada model ke arah sana ngurusin ke sana MUI Jogja misalnya kan gak ngurusin begitu ngurusin jilbab yang halal ada lagi ya apakah ini berhubungan 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 yang halal yang itu atau memang bukan itu saya kan atau saya kan berhubungan berhubungan saya kan amalan-amalan di korek-korek juga ya yang jadinya saya kan bilang banyak bilang lupa 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 Pertama tentang jalan kepada Allah Ta'ala Itu sungguhnya Sebanyak makhluknya malah ya Jadi jalan kepada Allah sebanyak makhluknya Sebab apa? Pada setiap makhluk Itu ada tali rohani yang tersambung dengan Allah Apa saja makhluk itu? Termasuk setan Ada tali rohani yang nyambung dengan Allah Ta'ala Kalau orang menemukan tali itu Maka orang ini akan senantiasa senang menyusuri perjalanan Untuk sampai kepada Allah Ta'ala Jadi karena itu Kalau Toreqah itu banyak Wajar Orang Toreqah itu adalah pengalaman Masing-masing Dari pendiri Toreqah itu Kenapa tidak ada dalilnya? Ada dalilnya Mana yang tidak ada dalilnya? Orang yang dibaca Jelas ada dalilnya Terus salawat Ada dalilnya Istighfar ada dalilnya Kalau yang dimaksud tidak ada dalilnya itu Dalil yang menentukan Baca ini Yang tidak itu rajik sendiri Kalau jamur saja bisa dirajik sendiri Apalagi begitu Dirajik tadi Misalnya Kita mau baca Quran Boleh Terus setelah itu mau baca salawat Boleh Setelah itu baca asmalusnah juga boleh Terserah Terserah Jadi dalilnya itu ada Masing-masing poin yang dibaca itu Ada Tidak ada yang tidak ada Dalilnya Tapi kalau berbicara Hadis Nabi yang berbicara tentang Kodiriyah Yang tidak Wah Kayak begitu Mungkin lah semuanya harus diselesaikan oleh Nabi Ya entah apa akal kita Kan gitu Masa Nabi mau ngurusin Wah apa macam-macam Dia urusin dari Nabi Bentuk masjid Gaya apa Warnanya Wah Kebanyakan Jadi Itu tersebut Kreativitas kita Jadi jalan kepada Allah Ta'ala Itu sebanyak Sebanyak makhluknya Jalan kepada Allah Sebanyak makhluknya Nah Adanya perbedaan-perbedaan itu Sengaja dibikin Dikendaki oleh Allah Ta'ala Agar Kenapa kok Allah bikin amalan Itu kok banyak Agar kalau Kita bosan ini Bisa pindah kesini Coba kalau cuma satu Terus mau pindah kemana Jadi kita bisa kan Senang alihlah Senang baca fatih Ya fatihah Terus bosan ini pindah ke Subhanallah Wabihamdi Bosan itu Hasbunallah Bosan lagi kepada Macem banyak sekali Jadi biar ada Kriasi rohani Dibikin banyak amalan Sama dengan Dibikin banyak bahurikoh Kalau tidak cocok ini Mungkin itu Tapi jangan sampai Tidak cocok semua Ini Soalan gak cocok Bikin gak cocok apa Yang cocok Iblis Jadi jangan sampai Kebaikan-kebaikan Semuanya gak cocok Jadi Pilih-pilih Nanti ketika Jiwa kita Rohanik kita Makin sehat Semuanya itu enak semua Enak semua Karena itu ada Gaya-gaya yang Kari-gaya itu sampai 15 Itu ada Kenapa? Sudah nikmat semua Sudah nikmat semua Jadi tidak Tidak satu Tidak satu Itu pentingnya Kita punya jalan Lebih dari satu Kalau cuma satu jalan kita Terus yang satu itu Kemudian dihadang oleh begal Terus mau kemana kita? Tidak? Tapi kalau kita punya jalan banyak Satu dihadang oleh begal Kita katakan Gak masalah Jalan ku banyak Jadi pentingnya kita Memiliki banyak jalan Itu pentingnya kita belajar Banyak Pokoh-pokoh sufi adalah Jadi kalau sulit Mengikuti Ibn Arabi Mungkin Senangnya lewat Rumi Nah kalau sulit Mungkin lewat Al-Hallat Nah kalau sulit Mungkin Nifari Kalau sulit Banyak sekali kan gitu Tapi jangan sampai sulit semua Jadi kalau ini bukan itu Bukan ini bukan itu Bukan Nanti menjadi orang bukan-bukan Jadi jangan sampai Jadi orang bukan-bukan Jadi yang pertama ya Jadi Karena itu Kalau kita mau Mengamalkan sesuatu Untuk mendekat kepada Allah Lakukan diri yang Paling kita senangi Nanti akan melebar kok itu Akan melamai ekspansi Yang paling senangi itu apa Salawat Narya Narya terus Nanti akan melebar Kepada yang lain Terus yang kedua Itu ya Berkaitan dengan Aliran-aliran Dalam ilmu kalam Ada Muqtasilah ya Ada 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 Jabariya Ada Jabariya Asyariya Maturidiyah Dan lain sebagainya Orang-orang dari kalangan Muqtasilah ya Itu lebih Menekankan Kepada kekuatan diri Menekankan kepada kekuatan diri Nah sebenarnya Diri yang diandalkan Itu juga terbatas Ternyata Terbatas Zaman Orang Muqtasilah itu Memiliki keyakinan Bahwa Segala sesuatu itu Dinilai Itu karena Kesungguhan diri Karena kekuatan diri Jadi mereka tidak Mau melibatkan Adanya Pertolongan Allah Ta'ala Dalam kebaikan-kebaikan Yang mereka kerjakan Sebab bagi mereka itu Konsep surga neraka Itu adalah konsep Keadilan Jadi kalau perbuatannya baik Wajar dapatkan pahala Kalau perbuatannya buruk Wajar menerima siksa Jadi harus ada Korelasinya dengan Ini Itu Muqtasilah Tapi nanti ya Ketika berkaitan dengan Perkara petunjuk Apakah orang dapat Petunjuk itu Kena berusaha Atau Murni merupakan Karunia Allah Ta'ala Itu akan sulit Sebab apa Dalam sejarah Justru Saidina Umar itu Dalam posisi menentang Merah dapat petunjuk Mestinya kan Kalau ikut Nalar Muqtasilah Tidak dapat Kenapa Mestinya kan Tidak dapat Itu berarti kan Ketika sampai disitu Tidak boleh tidak Ini Jabariya Ini Jabariya Pokoknya ada ya Ada Suami istri Suaminya itu Muqtasilah Istrinya Jabariya Jadi suami itu menentukan Segala sesuatu Tergantung Pelakunya saya Ketika suami istri itu Berhubungan Ternyata Tidak beberapa lama Si Suami itu selesai Istrinya bilang Kamu kan Muqtasilah Kalau kau memang Betul-betul pengen Karena ini Sebuah kenikmatan Coba lanjutkan Tidak bisa Ternyata Jadi suaminya bilang Kalau begitu juga Sekarang aku Jabariya Tidak bisa Padahal Rata-rata manusia itu Kalau enak Ingin selama-lamanya Dienak itu Mbak Muqtasilah Kan begitu Tapi ternyata kan Ada batas Ada ketidakmampuan Ada ketidakmampuan Terus Kalau Jabariya Sekala-galanya Terserah kusti Allah Ini sebenarnya Banyak Dialami Oleh orang-orang Sufi Sekala-suatu Terserah kusti Allah Sebab apa? Mereka yakin Apapun yang terjadi Pasti bersama Dengan ganda Allah Ta'ala Kalau Allah tak menghendaki Maka Tidak mungkin Ada sesuatu terjadi Jadi Mereka Saking lengketnya Berpaslah diri Kepada Allah Ta'ala Maka secara otomatis Mereka menjadi Jabariya Ketika mereka Misalnya Bekerja Sebenarnya mereka sadar Ini sebenarnya Aku bukan jadi Pura-pura Katanya kan Sebab aku yakin Tau persis Bahwa Pekerjaan ini Tidak bisa mendatangkan uang Kalau Allah Ta'ala Menghendaki Karena itu saya tahu Maka saya kerjakan Semata-mata Bukan kena yakin Ini menghasilkan Rezeki bukan Tapi kena diperintahkan Untuk berusaha Kulakukan Jadi Sampai diperusaha Tidak ada Bayang-bayang dapat Apapun Tidak ada Kecuali Kalau itu Dikendaki oleh Allah Ta'ala Baru Kalau Asyariya Itu kan begini Dalirnya Kitab Jawa Harta Tauhid Tahun Sembilan Tujuh Saya Diajari Begini Murud Orang-orang Asyariya Yang kemudian Diklaim Sebagai pendapat Ahlus Sunnah Berusaha Itu Ihtiar Itu wajib Tapi Tidak memiliki Dampak Ihtiar Jadi Kalau orang Bekerja Dapat uang Bukan karena Kerja Itu yang Mendatangkan uang Tidak ada Dampaknya Sama sekali Kalau begitu Terus apa Allah Ta'ala Yang memberikan uang Dibalik Bekerjaan Kalau Allah Ta'ala Mengendaki Tidak dapat uang Tidak dapat Buktinya apa Banyak orang Ditipu Bekerja Banyak orang Ditipu Bekerja Dulu Pernah ada Lulusan Filsafat Akhidah Filsafat Itu masih Di atas saya Angkatan Angkatan Tahun 80-an Ketika SPP-nya Masih 33.000 Waktu itu 33.000 Di atasnya lagi 27.000 SPP-nya Jadi paling murah Di dunia Sampai di akhirat Nah Kakak di atas Saya Angkatan ini Kan lulusan Filsafat Satu saat Saya Lama Sekali Tiba-tiba Dia datang ke kantor Ketika saya Ketika saya Masih kerja di kantor Penerti Pusaka Belajar Dia bilang Kawan Apa Anda bisa Melihat Sesuatu Yang Tidak terlihat Maksudnya Gimana Maksudnya Gimana Ngomong yang jelas Yang tidak terlihat Gimana Mobil saya Hilang Aku itu Dikira Dukun Kenapa Kok bisa Hilang Ini Perjanjian Bisnis Ternyata Saya Terpipu Karena Saya bilang Waduh Ini Betul-betul Ironis Kamu itu Lulusan Filsafat Mestinya Tugas Memenipu Kok malah Ditipu Ranggul Zafat Minimal Cengingisan Malah Ini Kena Tipu Kembali Kepada Aliran-aliran Itu Orang Mau Meyakini Bahwa dirinya Sebenarnya Memiliki Potensi Akhirnya Akan Berhadapan Dengan Batas Dengan Batas Karena Itu Moktazila Itu Enggak Laku Kecuali Bagi Masjidwa Baru Kalau Masjidwa Baru Kan Bersemangat Berpikir Harus Rasional Harus Logis Macam Padahal Dia sendiri Enggak Logis Kenapa Masjidikirim Babaknya Enggak Logis Gimana Pikirannya Kemana Mana Masih Tergantung Orang Tua Ngomong Perkara logis Rasional Ternyata Rokoknya Juga Disuplai Orang Tua Jadi Gak Kepakai Jadi Kepakainya Cuman Di awal Awal Diskusi Lama Lama Kita Meyakini Ternyata Ternyata Sukian Banyak Itu Dalam Hidup Kita Itu Campur Tangan Allah Terutama Dalam Kebaikan Kebaikan Yang Kita Kerjakan Campur Tangan Allah Kalau Enggak Enggak Bisa Terima Ada Tanya Kebaikan Kalau Tidak Dari Sana Kalau Tidak Dari Hadiratnya Gak Bisa Jadi Jabariya Padahal Hal Tertentu Boleh Bahkan Wajib Wajib Kalau Keyakinan Kita Sudah Sangat Kuat Kita Enggak Usah Kerja Enggak Masalah Jadi Karena Itu Kalau Kaedahnya Para Sufi Yang Sudah Sampai Di Hakul Yakin Mereka Mengatakan Tarok Tul Iktisat Aku tinggalkan Kerja Sengaja Untuk apa Iktifaan Di Musab Bibil Asbab Karena Sudah Aku Anggap Cukup Allah Pencipta Sebab Untuk Memberikan Sesuatu Kepadaku Karena Itu Orang Ini Nanti Bukan Mencari Rejeki Tapi Dikejar Oleh Rejeki Mana Mana Yang Lebih Enak Dikejar Rejeki Atau Mengejar Rejeki Yang Namanya Orang Mengejar Harus Siap Siap Dengan Kekecewaan Mengejar Mengejar Apa saja Termasuk Perempuan Apa saja Harus Siap Siap Jadi Sediakan Sediakan Itu Ya Semacam Semacam Ban Sireb Sireb Sediakan Jadi Kalau Nanti Dikecewakan Ada Ban Sireb Sireb Itu Jangan Satu Kalau Ditulah Di sana Ada Yang Ditulah Kalau Cuma Satu-satunya Itu Bacu Karena Kalau Sudah Begitu Pokoknya Dijauhkan Dari sumur Dari Benda-benda Tajam Jadi Perkara Perkara Kita Mau Asyari Atau Jabari Tergantung Kepada Kapasitas Dan Tingkatan Ruhannya Kita Tergantung Jadi Ada kalanya Orang Itu Langsung Disupply Oleh Allah Tanpa Harus Bekerja Bahkan Tawan-tawan Rezeki Terbanyak Allah Berfirman Mengabdillah Engkau Kepada Orang Yang Mengabdillah Kepada Aku Dan Kecewakanlah Siapapun Yang Memburumu Orang Total Mengabdillah Kepada Allah Itu Allah Yang Menangani Urusan Termasuk Rezikinya Tinggal Ngopi Ngorok Ngopi Ngorok Seperti Mbah Dalam Jam Ngopi Ngorok Ngorok Ketika Dikritik Orang Langsung Nulis kitab Tentang Ngerokok Dan Kopi Jadi Diam saja Dikritik Tetangganya Kerjanya Ngopi Ngerokok Nulis kitab Asik Tapi Kalau Orang Itu Dicari Oleh Rezeki Enak Dia Dia Bisa Pasang Harga Diri Tergantung Mau Ketolak Atau Mau Keterima Kalau Nabi Melah Nulah Sebab Apa Maka Pemurhaninya Paling Tinggi Tolak Jangan Jangan Tolak Padahal Yang Nawarkan Allah Tolak Tidak Allah Saya Pengen Sehari Kenyang Sehari Lapar Ketika Ditawari Semesta Gunung Gunung Berubah Jadi Tolak Tolak Karena Itu Sekarang Banyak Terbalik Kita Ini Umat Kanjeng Nabi Tapi Diam Diam Kita Ingin Menjadi Umat Nabi Sulaiman Kenapa Kaya Jadi Kalau Tentang Masalah Penolakan Itu Rata Rata Orang Tidak Ikut Itu Tidak Ikut Penolakan Sebab Penolakan Itu Hanya Dimiliki Orang Orang Yang Ruhaninya Sangat Tangguh Baru Menolak Jangan Jangan Kita Tidak Ditawah Memburu Jabariah Ada tempatnya Asyariah Ada tempatnya Sendiri Terus Muqtazila Ada tempatnya Sendiri Ternyata Rasionalitas Itu Sangat Sempit Ternyata Rasionalitas Sangat Sempit Tidak Bisa Dipakai Terus Terusan Dipakai Pada Persiapan Awal Mula Ketika Orang Mau Berangkat Kemah Itu Bisa Dipakai Persiapan Bawa Tendak Bawa Jaga Bawa Tali Kalau Sudah Berangkat Diperlukan Ketekatan Tidak Perlu Dipakai Rasul Laki Ada Lagi Cukup Moga-moga Perjumpaan Kita Ini Barakah Dan Manfaat Amin Ya Rabbal Alami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh